Assalamualaikum sahabat lovers Kali ini kembali lagi dengan channel kami Admin akan membuatkan informasi yang tak kalah menariknya Detik-detik mencekam suasana persidangan Tangis ibu Brigadice pecah di hadapan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati Ibu Novensa Yusua Huta Barat atau Brigadice Rosti Siman Juntak Menangis di hadapan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati Dalam sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan selasa 1 November Namun sahabat lovers sebelum admin lanjut Admin memohon bantuan kepada sahabat lovers untuk mendukung channel kami Dengan cara penekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi Jika sudah admin ucapkan terima kasih Rosti terisak saat mengungkap kepribadian anaknya Menurut dia Brigadice merupakan anak yang paling patuh, ceria dan hormat Kepada siapapun yang ditemuinya Karena saya menyarankan sebagai ibu seorang pendidik Memang selalu saya sarankan anak saya agar berbuat baik dimanapun berada Ungkap Rosti di persidangan selasa 1 November Meskipun Brigadice tak memiliki karir yang melecit Namun dapat menjadi contoh panutan baik di dalam keluarga Sejak kecil kata Rosti Brigadice dalam pergaulannya tidak pernah menyakiti hati teman-temannya Apalagi atasannya Di sini saya sebagai ibu begitu hancurnya Begitu tersayatnya hatiku mendengar berita almarhum Yusufa terbunuh dengan sadisnya di tangan atasannya Yang selayaknya melindungi memberikan keamanan baginya Bagaimana dia bertugas mengawal bapak dan keluarganya Dan di dalam tugasnya setiap hari Ujarnya Saya sakit Karena sangat kejamnya Bagi seorang ibu yang melahirkan anaknya Imbuhnya kembali Menurutnya Brigadice bisa menerima kondisi orang tuanya Meski dalam titik terlemah Dia kerap kali menyenangkan hati ibunya Rosti tak terhenti Mendoakan keselamatan Brigadice setiap hari Namun nyawa Yusufa justru hilang di tangan atasannya yakni Verdi Sambo Tapi anakku dihabisi Anakku dirampas nyawanya dengan sadis Di tangan atasannya Verdi Sambo Yang sudah saya yakini dia sebagai wali dari Tuhan Ucapnya Sebelumnya Verdi Sambo dan Putri Chandrawati didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadice Mereka didakwa melakukan pembunuhan bersama dengan Richard Eleazar Bribka Rigi Rijal dan Kuat Ma'ru Ada pun perbuatan tersebut dilakukan Sambo di rumah dinas yang terletak di kompleks Polri Durantiga Jakarta Selatan Pada Jumat lalu Atas perbuatannya tersebut Sambo dan Putri didakwa melanggar Pasal 340 KUHP Cungto pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP Subsider Pasal 338 KUHP Cungto pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP Nah sahabat lovers bagaimana tanggapan kalian? Santum di kolom komentar Terima kasih sudah menyimak video kami sampai habis Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.